Media sosial tengah dihebohkan dengan video wawancara Agnes Moe dengan sebuah media di Amerika Serikat. Pasalnya, dalam wawancara tersebut, Agnes menyebutkan kalau dirinya tak punya darah Indonesia. Hal ini bermula saat pembawa acara Kevin Kenny membahas wawancara dengan Agnes Moe sebelumnya. Ia mengatakan, interview tersebut membuka matanya bahwa Indonesia adalah tempat yang memiliki keragaman yang tinggi. Agnes Moe lantas menjawab bahwa masyarakat Indonesia yang begitu majumuk memang membentuk diri dan mempengaruhi karyanya. Ia mencontohkan bahwa ia tubuh dengan musik tradisional sekaligus bernyanyi di gereja. Pembawa acara kemudian berkomentar bahwa Agnes Moe adalah sosok yang menurutnya berbeda. Kamu sedikit berbeda dari orang lain ya? Tanya Kevin Kenny Ya, karena aku sebenarnya tidak punya darah Indonesia atau semacamnya. Aku sesungguhnya Jerman, Jepang, Tionghoa, dan aku hanya lahir di Indonesia, tutur Agnes Moe. Pengakuan Agnes Moe ini pun menuai reaksi pro dan kontra dari warganet. Namanya pun sempat menjadi tending topik di berbagai media sosial. Sadar dirinya menuai pro kontra, Agnes pun akhirnya membuka suara soal video wawancara tersebut. Melalui akun Instagramnya, Agnes mengugah potongan wawancara dirinya dan menuliskan caption yang menohok untuk warganet. Kenapa kamu tidak memotong dan mengedit bagian ini? Malu karena banyak orang yang hanya ingin menyebar kebencian dan memutar balikan kata-kata dan niat saya. Semua yang saya katakan adalah hal-hal baik, meskipun saya adalah minoritas. Saya tetap bisa berbagi keberagaman yang saya pelajari di negara saya. Aku selalu membagikan itu dalam semua wawancara saya. Saya tidak bisa memilih darah atau DNA saya, tapi saya selalu berdiri untuk negara saya. Selalu dan tidak ada satupun orang yang bisa mengambilnya dari saya, tulis Agnes. Dalam keterangannya, Agnes juga meminta publik untuk menonton keseluruhan video wawancara agar memahami maksudnya. Ia pun berterima kasih untuk orang yang mendukungnya. Belajarlah untuk menonton secara keseluruhan, alih-alih membahas hal yang di luar konteks. Untuk orang-orang yang mendukungku, aku mencintaimu. Untuk orang-orang yang salah paham denganku, aku mencintaimu dan memaafkanmu. Percayalah, saya tidak punya satu ons dendam atau amarah terhadap kalian. Untuk semua yang memanfaatkan hal ini, saya berdoa untukmu agar kamu menemukan kedamaian di hatimu. The Bibel Stairs Misu Hatiku penuh, aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Mewakili Indonesia Agnesmu, Love and Forgive Tutup Agnes Dikutip dari Brilio.net Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sub indo by broth3rmax